Komisi 7 DPR RI mendorong saham mayoritas perusahaan nikel PT. Vale Indonesia untuk bisa dimiliki negara dalam rangka pemanfaatan kepentingan dalam negeri. Anggota Komisi 7 DPR RI, Muhtaruddin, menegaskan pengambilan saham mayoritas terhadap PT. Vale Indonesia TBK akan diupayakan sebanyak 51 persen. Menurutnya, dengan kepemilikan saham mayoritas oleh negara, Indonesia akan mandiri dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat. Ia menambahkan, saat ini Indonesia yang melalui holding BUMN yaitu Mine ID baru memegang saham PT. Vale sebesar 20 persen. 51 persen saham itu ada sebuah keniscahayaan yang harus dipenuhi dan harus kita perjuangkan sama-sama. Pemerintah bersama DPR tentunya akan satu visi, satu misi, satu langkah untuk mendorong ini. Apapun kepentingan dibaliknya kita tidak mau tahu lah. Yang penting 20 persen milik NKRI, milik Merah Putih. Ini nikel ini kan terbesar di dunia kan adanya di Indonesia. Yang terbesar di konsesinya punya Vale. Dan nikel adalah energi yang menjanjikan masa depan sebagai energi baterai. Jadi memang ini adalah keodolatan energi kita ke depan harus kita jaga betul-betul. Sepenuhnya untuk kemampuan rakyat, sepenuhnya untuk kebutuhan energi nasional. Seperti diketahui, kontrak PT. Vale Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025. Komisi 7 DPR RI mendesak pemerintah menolak perpanjangan kontrak pertambangan sebelum memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.